Cerita Natalius Pigai pernah jadi tukang parkir hingga dipercaya Prabowo menjadi Menteri HAM-Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai, bercerita pernah menjadi tukang parkir di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Depnakertrans, kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Cerita itu diungkapkannya dalam rapat perdana dengan Komisi 13 DPR di Ruang Pansus DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Bapak pimpinan dan para anggota yang saya hormati, saya mungkin tidak terlalu banyak membaca ya, bahan-bahan yang disediakan oleh kami ya, Karena saya sendiri berasal dari tukang parkir Pak, dulu di Depnakertrans, transmigrasi Kalibata itu, saya tukang parkir, juru parkir, ungkap Natalius. Natalius melanjutkan, setelah itu dirinya menjadi tenaga kerja honorer, dan kemudian mengikuti tes calon pegawai negeri sipil, CPNS. Hingga akhirnya dia menjadi komisioner Komnas HAM, sebelum dipilih menjadi Menteri HAM oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi CPNS, CPNS jadi PNS jadi staf antar-antar surat fotokopi. Jadi staf khusus, dapat jabatan struktural, fungsional, jadi pimpinan Komnas HAM. Sekarang Menteri, ujar Natalius, disambut tepuk tangan anggota Komisi 13 DPR. Natalius mengatakan, dirinya mempunyai pengalaman melakukan penataan organisasi kelembagaan. Sebab, Natalius mengikuti penggabungan urusan transmigrasi dengan urusan kependudukan. Oleh karena itu, penataan organisasi kelembagaan saya sudah pasti punya pengalaman waktu dari transmigrasi gabungan kependudukan. Transmigrasi gabung dengan Depnakar. Penataan organisasi sudah merupakan bagian dari pekerjaan pribadi saya, tandasnya. Seperti hari Senin atau Selasa, saya sudah lantik di Kementerian Baru. Jadi kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya, apakah itu bagian dari program seratus hari? Kami tidak punya program seratus hari. Kami punya program emergensi kondisi untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan. Bapak-Ibu sekalian, ini saya sampaikan bahwa kami tidak punya program seratus hari. Andaikan kalau saya menyatakan program seratus hari adalah tata laksana revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan penggisian staff. Maka saya sudah selesai tujuh hari, Pak. Nanti kalau seratus hari, setelah itu seratus satu, nanti diam semua, Pak. Tidak ada yang kerja. Oleh karena itulah, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergensi dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan raya. Semuanya. Sebagaimana tugas yang diberikan kepada kami. Dan adapun, saya singkat saja, Berdasarkan rancangan kami, Bapak, pimpinan komisi 13 sudah tahulah. Satu program saja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan hak asasi manusia di seantara Nusantara. Saya mau membumikan. Karena program HAM itu adalah program yang menyentuh individu langsung. Berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Merubah mindset. Karena itulah, saya targetkan 83 ribu kelompok. Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan seribu tujuh tim. Yang siap bekerja. Dan nanti di dalam perjalanan kita akan mengorganis pasukan-pasukan kami. Dan nanti lebih mudah karena kita bentuk kantor wilayah. Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di perdesahan, yang kita siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih 100 juta. Maka 8 triliun 300. Itu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah. 8 triliun 300. Untuk mencapai 20 triliun. Saya punya lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru satu program saja sudah 8 triliun 300. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut. 1,3 triliun maka sudah 9,5 triliun. Belum lagi program-program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan. Kalau Bapak pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari seribu program. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Segitu Shania. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati